Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuki Kali ini aku akan memberikan cara untuk dapetin red nukleus 2 biji Yang satu disini Dan yang satu lagi kalian nanti ngalahin bos ini cuy Tapi kalian harus cari dulu atau nyalain dulu 10 titik explore jamur Yang ada di Blackstone Tower ini cuy Oke Nah untuk lokasi jamurnya tuh aku akan mulai dari yang bawah dulu ya Nah ini aku udah nyampe di pintu masuk Blackstone Tower cuy Yang pertama jamurnya tuh ada di depan mata banget Nah ini Itu yang pertama Untuk ambil lampunya kalian bisa ambil aja dari sini Terus nanti ke sana Nah ini jamur yang pertama ya Ambilnya tuh 3 balikan Jadi ketika 3 balikan nanti akan muncul Black Nukleus Ini juga salah satu titik explore Itu jamur yang pertama Yang kedua masih disini sumbernya Tapi jamurnya di belakang cuy Nah disini nih Totalnya tuh kalau gak salah ada 12 jamur Ini yang kedua oke Seperti biasa 2 balikan 3 balikan Itu untuk yang kedua Sekarang aku akan ke posisi Ke posisi ke jamur yang ketiga cuy Nah untuk jamur yang ketiga ada disini cuy Kalian tinggal ikutin aja tadi videonya Atau bisa langsung naik ke atas aja Untuk sumber lampunya ada di atas ya cuy Kita ambil disini Terus nanti Kalian turun lagi ke bawah Untuk nyalain jamurnya cuy Ini untuk jamur yang ketiga ya Ingat ada 3 balikan cuy Oke Tinggal sekarang ke lokasi yang keempat Nah ini untuk lokasi jamur yang keempat ya Ada di atas lagi Tinggal ikutin videonya aja tadi cuy Untuk sumbernya masih sama di atas Eh di atas di bawah yang tadi Nah dari sini Kalian ambil dulu satu Terus kalian bisa terbang kesana Oke saya berpikar Karena ini butuh banget cuy Tinggal kesini Ini yang keempat Lanjut Nyalain disini Selama 3 balikan Kalau udah nyala Kalian tinggal lepas aja Atau ambil dulu back no plusnya Langsung ke posisi jamur yang kelima cuy Jamur yang kelima tuh Kalian Naik dulu ke atas ya Nah dari sini tuh Kalian terbang aja ke atas Nah disini nih Oke terbang dulu Nah ini untuk sumbernya Sedangkan jamurnya tuh Ada di atas cuy Aduh aku gak bisa gerak lagi Ini untuk jamurnya Eh jamurnya lagi Untuk lampunya Jamurnya ada di atas Nah disini cuy Ini untuk jamur yang kelima ya Tinggal nyalain disini Dikebalikan Kalau udah Turun lagi Nah ini nih jamurnya Eh jamurnya lampunya disini Ambil Kalau udah diambil Kalian terbang lagi kesana Pakai cyber tick arm Nah ini nih Terus itu Balik lagi kesini Ke jamurnya Selamat 3 balikan Seperti biasa Udah itu Nanti keluar black nucleus Kalian ambil aja Terus sekarang tinggal ke Posisi jamur selanjutnya cuy Oke sekarang aku akan Ke posisi jamur yang ke enam cuy Ini kan jamur yang kelima ya Jamur yang ke enamnya tuh Ada di atas sana Nah Tapi untuk lampunya Ada di atas sini cuy Jadi dari jamur yang kelima Kalian lurus aja Nah lurus aja Naik ke atas cuy Nah nanti disini Ada lampu Kalian tinggal ambil dulu Ambil Terus naik ke atasnya cuy Nah kesini Loh nanti ada jamur Yang belum nyala ya Kalau misalkan kalian belum ya Ini nyalain Selama 3 balikan Ambil dari sini Balik lagi kesana Selama 3 balikan Dan ini dia Untuk posisi jamur yang ke enam Berarti sekarang aku akan lanjut Ke posisi jamur yang ke tujuh Untuk jamur yang ke tujuh Kalian terbang aja Dari posisi jamur yang ke enam ini Keseberang ya Nah terus berang sini Ini jamur yang ke tujuh Ini jamur yang ke tujuh Nah ini untuk sumber lampu Jamur yang ke tujuh cuy Tinggal balikin aja Nyalain Terus 3 balikan Setelah itu nanti nyala Dan sekarang aku akan lanjut Ke posisi jamur selanjutnya cuy Nah oke sekarang Aku akan ke posisi jamur yang ke delapan cuy Jamur yang ke delapan itu Kalian tinggal terbang dulu aja Ini kan aku ada di posisi jamur yang ke tujuh cuy Kalian terbang dulu Ke yang sebelah kiri Ini kalian harus hati-hati banget Soalnya kalau misalkan jatuh Ini nanti susah lagi cuy Terus terbang keseberangnya Nah kalau misalkan udah nyampe sini Kalian terbang lagi cuy Terbang lagi ke atas sana tuh Oke Nah terbang lagi ke atas sini nih Setelah itu kalian Kan ini ada jamur nih Ada jamur ada sumbernya Setelah itu kalian tinggal terbang aja ke sana Keseberangnya ya Untuk nyalain jamur yang ke delapan Nah ini jadi posisi jamur yang ke delapan cuy Ini posisi jamur yang ke delapan disini Sedangkan untuk resource-nya itu ada diseberangnya ya Nah disini Oke itu dia untuk jamur yang ke delapan Sekarang aku akan ke posisi jamur yang ke sembilan Dari posisi sini tuh jamur ke sembilan kalian tinggal tarik aja ke atas Naik aja ke atas ini nih Yang agak ke sebelah kiri ya Nah kesini Oke naik dulu Aduh-aduh Hampir jatuh Nah kesini Nah disini ada satu jamur Yaitu jamur yang ke sembilan cuy Jadi disini jamur yang ke sembilan Sedangkan resource-nya itu ada di bawah cuy Nah jadi resource jamur delapan sama jamur sembilan itu sama Oke dari sini naik lagi ke atas Selama Tiga balikan ya Aduh aku hampir jatuh lagi Nah naik kesini Sip dan ini untuk jamur yang ke sembilan Nah Dan sekarang aku akan ke posisi jamur yang ke sepuluh cuy Nah oke untuk jamur yang ke sepuluh kan ini dari yang ke sembilan ya posisinya Nah jamur yang ke sepuluh tuh kalian tinggal kesana aja cuy Tuh udah kelihatan dari sini ada yang cerah gitu Kalian ikutin aja ini Nah ini dia untuk jamur yang ke sepuluh disini ya Sedangkan untuk resource-nya atau lampunya Kalian bisa nyebrang dari sini kesana cuy tuh Udah kelihatan kan Nah nyebrang dari sini kesana Udah aku lupa Dari sini Kalian ambil lampunya Terus kalian nyebrang lagi kesana Selama tiga balikan cuy Jadi ini untuk jamur yang ke sepuluh Totalnya ada dua belas jamur Oke Kesini lagi Nyalain Kalau udah beres Kalian tinggal ke posisi jamur yang ke sebelas dan ke dua belas Untuk jamur yang ke sebelas dan ke dua belas Kalian bisa terbang aja dulu cuy Ke atas sana tuh Nah ke atas sini Lop Terus kalian naik lagi ke atas Eh kok di bawah ya Tuh ini kan dari sini nah naik ke atas Ini dari sumber lampu jamur yang ke sepuluh ya Naik ke atas Nah posisi jamur ke sebelas tuh ada disini cuy Nah ini Ini posisi jamur yang ke sebelas Untuk lampunya ada disini nih Nah disini ada lampunya Kalian kesini ambil Terus balik ke jamur yang ke sebelas Gitu selamat tiga balikan Dan untuk jamur yang terakhir Untuk jamur yang ke dua belas Itu ada di depan cuy Tuh Disana Kalian ambil lagi dari sini Terus udah itu balik Balik ke jamur yang ini cuy Nah nyalain lampu jamur yang ini Selamat tiga balikan Kalau misalkan kalian udah nyalain semua jamur tersebut Kalian tinggal ikutin aja Jalannya ini cuy Naik lagi ke atas Nah kesini Nah disini tuh nanti Kalian akan nemu Satu red nukleus gratis Ini di depan mata Dan untuk yang kedua Kalian tinggal kalahin Bos ini cuy Lampu yang ini Merah ini nih Flower of the abyss Nah nyalain yang ini Tapi kalau misalkan Kalian belum aktifin jamur yang dua belas Begitu Ini kalian gak bisa nyalain cuy Oke aku aktifin Nah setelah itu Lawan dulu bossnya Sampai mati cuy Ini gak terlalu keras juga sih Eh Tunggu Nah aku hit dulu Tuh Clem back Jadi bisa solo atau party bebas Nah oke aku udah beres cuy Jadi ada info juga Ternyata ini hanya bisa solo ya Untuk nyalain bossnya ya Gak bisa party cuy Jadi kalau Misalkan pas lawan boss Kalian akan masuk Kayak ke dungeon gitu Dan itu gak bisa Bareng temen party kalian Oke aku keluar dulu Ini udah beres semua Tunggu dulu hancur aja Tohid aja boleh Nah mekar lah Kau udah beres Kalian interact aja Mekarlah Buka dari abyss Interact Terus nanti keluar Satu red nukleus cuy Dan ini dia red nukleusnya Ambil aja langsung Oke sip Lumayan kan Satu red nukleus Buat gajah cuy Nah itu dia Cara dapetin 2 red nukleus Di daerah Blackstone tower ya cuy Jadi kalian harus Aktifin 12 mushroom Atau 12 jamur Titik ekspor Yang ada di bawah cuy Kalau misalkan udah beres Kalian langsung lawan aja Boss si bunga ini cuy Lumayan kan Dapet 2 red nukleus Sekian dulu video kali ini Kalau kalian suka videonya Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Kalau ada pertanyaan Kritik saran Comment aja di bawah cuy Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan Video aku yang lainnya Sampai ketemu di next video See you goodbye Sayonara Sub indo by broth3rmax